Bupati Cianjur, Hermansu Herman medar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2018 di Rohang Rapat Peripurna DPRD Kabupaten Cianjur. Poe Salasa Berang, lianti diluhanku sejumlahing OPD, etarapati diluhanku pimpinan FKPD, sejumlahing anggota DPRD serta sawatara pihak di instansi pemerintah, tokoh masyarakat turta tokoh pemuda di Kabupaten Cianjur. Dina Rapat Peripurna Anudilu Luguanku Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi, Bupati Cianjur, Medar LKPJ, Dina Biantarana. Eta LKPJ akhir tahun anggaran 2018, di Sarungsum, Dinararaga, Nohonan, Kawajiban, Kepala Daerah, Luyu, Kana Amanat, Undang-Undang, Anukurudisorang, Saban Tahun, Leirna, Tilubulan, Satu Tas Tahun, Anggaran, Pungkas. Ngalibatan etaketang tuan teh jadi hal anwajib piken Bupati Cianjur, gesan nganepikin hasil rancang gawena jero setahun katompernaken. Sajeronik itu Bupati Cianjur, Herman Soherman, Medar Gurat Badagna LKPJ, perak-perakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD atau laporan keuangan daerah tahun anggaran 2018. Pendapatan daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018, gedenah dicindekin 4,017 triliun atau 188,4 persen tina target anggaran pendapatan anu ditetapkan 4,085 triliun. Lian teeta Bupati Medar Nganaan Rancang Gawai Pemerintah Daerah Anu dicutat tina dokumen LKPJ akhir tahun 2018, mengerupa tereka mengwujudkan keharjaan masyarakat turta kemajuan Kabupaten Cianjur, Kamandang turta evaluasi TDPRD Cianjur bakal dijadikan bahan kajian tina mangsa anu bakal datang. Lumasar kanakamandang tifraksi ngenaan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Cianjur tahun anggaran 2018, bakal ditilik tina benar jeng akurasina tina prak-perakan APBD tahun 2018, anu jagana bakal diitung turta diperhatikan kupansus. Secara keseluruhan ada keberpihakan kepada masyarakat yang pertama itu. Yang kedua, ini adalah amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Gimana akan dilihat nanti kebenaran dan akurasi dari pelaksanaan APBD tersebut di 2018, akan dihitung, akan diperhatikan oleh penelitian khusus. Maka kami selalu ketua praksi sudah menugaskan sebagai anggota pansus dari praksi Patai Gwakar, saudara Isna ini, dan saudara Atep Hermawan. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Ya, sesuai dengan peraturan pemerintahan 3 tahun 2007. Berarti nanti kita di DPRD akan membahas seluruh urusan. Dari mulai urusan desekralisasi, urusan tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan, urusan umum pemerintahan. Nah, nanti kita belum tahu kalau mendengar dari nota pengantar Pemupati Barusan, sebenarnya normatif-normatif saja. Tetapi nanti kita akan bedah lebih dalam, itu nanti di pansur, yang ditujarkan kita sekitar seminggu sampai sepuluh hari ke depan. Dan nanti di situ akan mulai terbuka, karena akan dibacakan detailnya, seperti apa sebenarnya kinerja dari tiap-tiap OPD selama satu tahun ini. Dan kalau misalnya ditemukan, ternyata ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya berarti nanti DPRD akan merekomendasikan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, yang pertama berarti harus ada perbaikan, harus diperbaiki. Yang kedua juga harus ada evaluasi terhadap penanggung jawab dari OPD. Lian tikitu upama dinaetan nota pengantar katohian teluyukan na perundang-undangan, DPRD bakal merekomendasikan kelemahan-kelemahan anutang tunakulu di Omean, turta evaluasi kanaeta OPD ngaliwatan rapat pansus DPRD Kabupaten Cianjur.